Banyak orang yang menghindari jenis makanan tertentu hanya karena alasan kesehatan ataupun fobia. Namun banyak juga diantara mereka yang tidak mengkonsumsi jenis makanan tertentu hanya karena mitos yang beredar di masyarakat. Misalnya adalah tidak mengkonsumsi bawang karena konon bawang bisa menyebabkan bau badan. Padahal banyak sekali makanan yang menggunakan bawang sebagai bahan utama itu sangat lezat loh. Lalu apakah benar bawang menjadi salah satu alasan penyebabkan bau badan? Faktanya bawang bukanlah faktor utama munculnya bau badan. Karena penyebab bau badan adalah bakteri. Ketika keringat yang keluar dari tubuh bercampur dengan bakteri maka aroma tidak sedap bisa muncul dari lipatan di tubuh. Bawang termasuk sayuran yang bisa menyebabkan suhu tubuh meningkat sehingga kita akan lebih mudah berkeringat. Nah kan tidak masalah mengkonsumsi bawang setelah kita masih memperhatikan kebersihan tubuh. Kandungan zat belerang pada bawang selain bisa membuat bau tak sedap tapi juga bisa membuat mata Anda perih pada saat mengirisnya. Nah zat yang menguap itu mengenai mata sehingga memicu Anda untuk mengeluarkan air mata. Untuk menghindari hal ini sederhana saja. Anda hanya perlu mengiris bawang di bawah aliran air. Sehingga zat yang menguap ini mengalir bersama air dan tidak sempat mengenai mata Anda. Namun sebuah penemuan baru di Jepang baru-baru ini mungkin bisa menjadi solusi bagi Anda yang kesulitan menghadapi efek gas pada bawang. Hadir bawang bombay pertama di dunia bernama Smile Bowl yang tidak membuat mata pedih ketika dipotong. Sedikitnya 5 ton bawang jenis ini telah diluncurkan ke pasar tahun ini. Perusahaan House Food Group penghasil bawang ini menemukan cara menekan senyawa yang mampu merangsang produksi air mata saat bawang diiris. Bahkan bila dimakan mentah-mentah bawang bombay itu akan terasa manis seperti buah apel atau pir. Hingga kini produk Smile Bowl hanya tersedia di supermarket Jepang pada saat musim gugur. Ada fakta unik yang belum diketahui banyak orang. Ternyata bawang putih digunakan untuk merawat rumput lapangan pada Etihad Stadium. Lapangan berkapasitas 55 ribu penonton itu sengaja dilapisi bertonton bawang putih. Untuk mengusir parasit mikrokopis, ia memakan rumput dan merusak permukaan lapangan. Etihad ternyata menerima perawatan semacam ini secara reguler demi memastikan lapangan tetap berada di dalam kondisi terbaik. Model perawatan ini telah digunakan selama 2 tahun. Kandungan zat dalam bawang memang memiliki kaya manfaat. Namun Anda perlu tahu bagaimana cara menyimpan bawang sehingga bisa tahan lama. Ini dia. Pertama, jangan menyimpannya di kulkas. Anggapan meletakkan makanan di dalam kulkas akan membuatnya bertahan lama ternyata tidak terlalu berlaku bagi bawang. Karena pada suhu dingin, tunas bawang akan tumbuh lebih cepat. Tunas itu bisa menghasilkan rasa pahit pada makanan. Simpanlah bawang di tempat yang kering dan gelap untuk menjaganya tetap awet. Gunakan karton bekas telur untuk menyimpan bawang. Karton akan menyerap kelembapan dengan sempurna. Kedua, simpan bawang bombay di stoking lama. Selain menggunakan karton bekas telur, Anda juga bisa memanfaatkan stoking yang sudah tidak terpakai untuk menyimpan bawang bombay. Masukkan bawang bombay ke dalam stoking, lalu ikat dengan erat. Kemudian isi lagi bagian atasnya. Susun terus hingga stoking terisi penuh. Cara ini efektif untuk membuat bawang bombay bertahan lebih lama karena membuat kelembapan bawang lebih cepat menguang. Terima kasih telah menonton!